Halo wajah Tangerang Nah botang nih malam hari ini tuh mau ngebakso gitu Nah pas banget nih sekarang botang lagi ada di bakso hidden Yang berada di karang tengah kota Tangerang Nah kenapa sih namanya bakso hidden Terus disini tuh ada spesial bakso apa sih Ada sih ada bakso jumbo gitu yang gede banget Nah makanya botang penasaran banget Kita akan cobain bakso nya Terus juga kita akan tanya juga sama ownernya Kenapa sih namanya bakso hidden Ikutin botang ya Nah sekarang kita mau tanya-tanya nih ada bakso apa sih disini Terus juga botang juga mau sekalian pesan Halo mas Halo kak Iya ada bakso apa aja nih mas Kita ada bakso jumbo Ada bakso daging Ada bakso telur Oke terus ada miayam juga Ada miayam juga Oke aku mau coba bakso jumbo Terus disodain sama miayamnya kali ya Boleh Oke makasih Aku udah pesen Selanjutnya kita tidak Let's go Sekarang botang sudah bersama unggul dari bakso hidden Halo kak Icha apa kabar Halo Baik Alhamdulillah Alhamdulillah baik Kak ini kenapa sih namanya bakso hidden Menarik banget nih Soalnya kita adanya itu di dalam gang Oke Jadi kayak kita ngambil dari bahasa inggris aja Tika hidden tersembunyi Karena kan di dalam gang Jadi yaudah kita fixnya namain bakso hidden Oke Tapi bukan bakso yang tersembunyi Mida dong Oke kak Icha ini udah buka Berapa lama nih kak bakso hidden Ini baru banget buka tuh satu bulan yang lalu Wow baru banget nih ya Tapi udah rame banget nih Alhamdulillah Alhamdulillah Ada menu apa aja nih kak Icha Ada menu bakso urat jumbo Sama bakso daging Telur Sama bakso biasa Urat biasa Oke Terus Abis lain bakso ada apa lagi Ada mie ayam juga Oke Wah Lengkap nih ya Nah yang paling recommended nih kak Icha itu apa Yang paling recommended itu yang paling disukain sama orang-orang Kalau di situ bakso urat besar jumbo nya Wah ini tadi aku berlihat sih di depan nih Jaya jumbo banget gitu kan Kepo banget ya itu Dalamnya ada lagi atau seperti apa nih kalau bakso jumbo itu? Kalau urat jumbo itu gak ada dalamnya sih Jadi kayak uratnya besar aja Oke Kursinya Lebih besar Oke Nah kisaran harga nih kak berapa sih kak? Kisaran harga itu dari Rp13.000 sampai paling mahal itu cuma Rp25.000 Wah Rp13.000 tuh yang apa ya? Yang biasa Yang biasa Yang biasa Yang kecil Oke wah keren banget nih Nah kalau untuk jam operasional nih kak ini bukanya setiap hari apa? Bukanya setiap hari Senin Selasa kita libur Oke Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Oke hari libur nasional juga buka? Tergantung Tergantung ya Jadi nih bisa beruntung-beruntungan nih Kalau pas hari libur datangnya Padahal kalau libur aja orang banyak yang kesini Ya harus tutup Tutup Pada nanyain di DMT Instagram kan Kenapa? Ya kak tutup ya Tadi aku ke sana gitu Jadi kayak Kadang tutup orang kesini Padahal udah bikin Apa? Udah bikin pengumuman gitu kan Tapi mungkin kadang-kadang ngeliat kak Oke Nama IG-nya apa kak? Bakso Hiden Bakso Hiden Berarti bisa dicek Bisa dicek di sana nih ya Untuk jam bukanya Atau ada informasi-informasi gitu Tapi kalau libur atau libur dadakan lah Kayak bisa DM juga ya Kalau mau nanya-nanya Nah terus kalau bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Bukanya itu kita dari jam 11 sampai jam 9 malam ya Oke Tapi kadang alhamdulillah Jam maghrib aja Atau jam 5 itu kita udah habis Wah Ini mah harus cepet-cepet kan Berarti ya Tapi belum puasa juga dibukanya jam itu tadi? Kalau puasa kita bukanya dari jam 3 sore 3 sore Jam 10 Jam 10 Oke Jadi bisa nih ya Buat warga Tangeran Kalau buka puasa di sini Bisa banget Bisa banget Bisa banget Oke bisa reservasi juga bisa? Bisa Oh bisa Oke siap Terima kasih ya kak Ica Aku nanti mau coba ini basonya Thank you Bye 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 Nah sekarang di depan botang nih udah ada ya tiga menu yang ada disini ada basuh cumbur, basuh daging dan juga mie ayam. Wah ini sih kelihatan menggoda banget sih ya. Nah ini tuh yang membedakan ini ada kikilnya tuh dimana lagi kita bisa makan basuh nemu yang ada kikilnya. Nah botang nih sebelum botang campurin nih ya di depan biasa nih ada kecap, ada saus, ada cuca, ada sambal juga. Botang mau cobain dulu nih kuahnya yang original. Hmm, rasanya seger banget. Seger banget sih ini rasanya. Nah kita mau coba belah nih ya basuh jumbo-nya wah ini sih jumbo banget sih. Nah untuk kuahnya ini rasanya kerasa banget ya untuk dagingnya. Uh, ini sih bener-bener puas ya kalau misalnya makan sendiri ya. Ini botang belum campurin apa-apa loh udah enak banget, udah pas banget rasanya. Ini sih enak banget, kerasa banget sih ini. Hmm, nah disini tuh ada basuh jumbo-nya, terus ada basuh kecilnya juga. Kita cobain basuh kecilnya ya. Hmm, rasanya pas banget. Nah, kalau di sebelah kanan nih, ini ada basuh daging, lihat di dagingnya. Kita coba belah ya. Uh, dagingnya langsung lumer-lumer. Uh, lihat. Hmm. Wah, ini sih enak banget sih. Nah kalau disini tuh ada mie-nya juga ya. Kalau buat orang tadi minta campur nih. Kita coba ini basuh dagingnya. Tuh, dagingnya langsung mencar-mencar gitu. Oke. Oke. Terasa banget sih dagingnya. Dagingnya gak pelit banget. Hmm. 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 Dagingnya bener-bener kerasa banget, terus seger gitu. Enggak. Enggak, gimana ya. Bener-bener kerasa enak banget ini. Hmm. Nah, ke depannya ada mie ayam, ya. Tuh, mie ayamnya juga dagingnya banyak banget. Uh, kita coba ini. Wah. Ya, minyaknya kenyal. Terus rasanya udah pas. Nah, ini di botang belum tambahin apa-apa. Jadi botang akan tambahin kecap. Nah, biasanya kalau pertama makan basuh, ada kecap gitu. Hmm. Nah, di sini juga ada sambalnya juga, jadi buat yang suka pedes. Masa banget nih. Uh. Kita botang tambahin sambel ya. Sambelnya seger banget sih ini. Oh, iya. Dan ini basuhnya itu bikin sendiri. Hmm. Jadi, rasanya tuh khas banget dan wajar sih kalau ini kame banget ya. Karena basuhnya ini kerasa banget. Hmm. 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 Di sini bener-bener kalau botang rekomendasi ini basuhnya enak banget. Buat Baru jatuh terang ya di kanan-kanan. Bisa langsung cobain aja. Bahasa hidden. Kalian di kanan-kanah. Kalau tetang ramati botang angrengasi elamat lengkapnya. Langsung aja cobain kesini sebelumnya. Habisan nih ya. Kalau bisa, datang lebih awal. Botang lanjut ngabisin. Jadi, Sampai jumpa di lain kesempatan. Padahal. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa di like, share, komen. Di sebelah channel abot agar. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.